Intro Dalam upaya pencegahan narkoba dan penolakan pornografi di kalengan pelajar dan santri Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Aceh, Diyah RT Idawati mengajak santri Dayah Darussalam Al-Waliyah, Belang Poroh, Labuhan Haji untuk cegah narkoba dan tolak pornografi yang dapat merusak mental generasi muda Bahaya narkoba dan pornografi amat sangat luar biasa dan itu merupakan penyakit sosial yang bahayanya sama seperti penyakit fisik lainnya kata Diyah dalam sambutannya di Aceh Selatan Sabtu 15 Februari 2020 Dia mengatakan narkoba dapat merusak kualitas akal bagi penggunanya Saat seseorang mulai mengkonsumsi narkoba maka akan menimbulkan zat adiktif atau yang biasa disebut kecanduan Akibatnya membuat pengguna yang sudah kecanduan akan terus mengkonsumsi sehingga ketergantungan Sama halnya dengan narkoba, bahaya pornografi juga membuat seseorang ikut kecanduan dalam mengulang perbuatan tersebut Mengingat kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan pornografi sehingga banyak orang yang menikmati hal tersebut bahkan menjadi candu Maka itu Diyah berharap melalui penyuluhan ini akan membangun kesadaran santri akan dampak negatif yang ditimbulkan dari narkoba dan pornografi seperti kerusakan sel otak, bahkan halusinasi berkepanjangan Menurut dia, jika kesadaran akan bahaya narkoba dan pornografi sudah dipahami dan tertanam dengan kuat maka dengan sendirinya santri akan bisa membentengi diri dan bahkan bisa turut melakukan pencegahan peredaran narkoba dan menolak pornografi